Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Sabtu pagi bertemu dengan jajaran pengurus DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Kunjungan Anies ke DPD-PDIP Jakarta ini memberi sinyal peluang Anies akan diusung Partai Banteng Pimpinan Megawati Soekarno Putri. Pasca pertemuan ini Anies bahkan mengunggah momen dirinya bertemu dengan jajaran PDIP Jakarta di akun Instagramnya. Usai melakukan pertemuan selama tiga jam, Anies pun memuji PDI Perjuangan yang konsisten mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan, jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita. Kebangsaan kita, kejuan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati. Terkait syarat yang diajukan mega bagi Anies, politisi PDIP Putra Nababan bilang hal tersebut berkaitan dengan sikap politik Anies Baswedan. Apakah sudah sejalan dengan pemikiran PDIP untuk memiliki ideologi yang sama yakni Pancasila? Menjaga keragaman dalam bineka tunggal Ika dan tidak menggunakan agama untuk dipolitisasi. Kan apa yang disampaikan Bu Mega kan jelas ya kemarin ya di dalam pertemuan tersebut ya. Bu Mega menyampaikan apakah Pak Anies sikap politiknya seperti apa. Istilah nurut itu kan menurut saya Bu Mega mau menyampaikan bahwa apakah Pak Anies itu sudah sejalan dengan pikiran-pikiran yang selama ini disampaikan oleh PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum dan apakah itu sudah dinyatakan oleh Pak Anies secara terbuka. Punya ideologi yang sama, ideologi Pancasila, punya pemikiran yang sama dalam konteks kebinekaan. Tidak menggunakan agama sebagai politisasi dan segala macam. Itu tidak bisa kita lapnafikan. Artinya ini meskipun tidak ada kaitannya dengan tiket menuju pilkada, tentunya hal tersebut akan kita kritisi dan kita tanyakan dan kita tagih kepada seluruh tokoh nasional. Sebelumnya, PKS telah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sohibul Iman. Namun karena tak mendapatkan kawan koalisi dengan syarat cawagup dari kadernya, PKS belakangan menyebrang mendukung Rituan Kamil Suswono bersama Partai Politik Kim Plus. Patut ditunggu, apakah pertemuan Anies dengan DPD-PDI Perjuangan akan berujung pada kesepakatan untuk mengusung Anies menjadi pesaing Rituan Kamil di Pilguk Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV